Baik Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk melalui layanan whatsapp Langsung Irfan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Wa alaih sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih Mau bertanya Ustaz mengenai titipan dari anak Barangnya berupa uang Uangnya dari pemberian orang lain Yang diberikan kepada anak saya Dan titipkan ke saya Apakah nanti setelah anak besar Uangnya dikembalikan lagi Atau diberikan lagi Dan bolehkah kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari Baik Tawadul Isat Masya Allah ya Ini memang paling Apa namanya Paling sering ya Dan ini kejadiannya Berulang-ulang dan memang Apa namanya Banyak diantaranya juga Ada orang tua yang Yang tidak perhatian Ada juga yang perhatian Seperti ini perhatiannya Orang tuanya Kemudian Memang ketika ada orang memberi kepada anak Ya Ada banyak cara lah Di antaranya ada orang ingin memberi Sebenarnya ingin memberi orang tuanya Tapi orang tuanya kadang gak enak Malu dan seterusnya Akhirnya diberikan kepada Anaknya yang masih umur 3 tahun Orang tuanya gak tahu uang itu Dia gak tahu ini uang berapa Uang berapa gak tahu Dan disitu Memang kadang orang yang memberi Nujunya adalah orang tuanya Membantu orang tuanya Karena tahu orang tuanya gak mampu Apa dan seterusnya Dan kadang gak enak Orang tuanya Apalagi kalau Mohon maaf Kalau orang tuanya itu perempuan Misalkan Apa namanya Ya bukan mahrum Dengan yang memberi gitu kan Nah sedangkan Yang memberi kan Kalau memberi ke dia langsung Misalkan gak enak Maka Diberikan kepada anaknya Kepada anaknya Nah itu Memberi kepada anaknya Ada yang memang tujuannya kepada orang tua Ada yang memang Ini memberi kepada anaknya Memang untuk jajan dia Untuk apa Nah Anak juga Itu ketika dia Mendapatkan pemberian Orang lain Ada orang ikrar Ini Ini untuk Anakmu Ini untuk anak Memang benar-benar untuk anak Ya memang Itu adalah Haknya anak Jadi Itu Anak kecil Bisa juga dia Uangnya banyak Jadi Jutaan Atau miliaran Termasuk anak kecil Yang Itu Kadang kan Sudah ada anak kecil Bisa solawatan Bisa nyanyi Dari kecil itu Dari umur Empat tahun Lima tahun Sudah bisa solawatan Kemana-mana Dan itu Mereka dapat Upah Dari Yang mana Anak kecil itu kadang Masih belum bisa Ngitung uang Cuman Tahu aja Nah uangnya sama siapa Ini orang tua Nah ini kalau Manajernya Anaknya ini orang tua Akhirnya manajernya Gajinya lebih besar Dari Dari Yang Ini Yang Apa namanya Yang talentnya Nah Maka Kita perlu jujur Bahwa Kalau itu memang Milik anak kita Punya anak kita Ya Diupayakan Kita Pisah nih Uang tersebut Dengan kita Atau Sejujurnya kita ingat nih Jumlahnya Kita ingat jumlahnya Nah Kalau memang itu Adalah uang Anak kita Maka bisa digunakan Untuk keperluan anak kita Misalkan Ya anak kitanya Membayar sekolah kan Dia baru Membayar sekolah juga kan Kemudian Anak kita juga Misalkan Sehari-hari jajan Apa Beli mainan Ya boleh digunakan Untuk itu Dan dihitung Wah ini Cukup nih Untuk Keperluannya dia Ini Sampai Satu bulan ini Ya kalau tadi Yang bisa Selawatan kemana-mana Itu lebih Bukan cukup lagi Lebih Nah Itu Kita Amanah Seperti itu Jadi anak-anak itu Tidak harus diberikan Nanti sudah besar Ya memang Anak tersebut Kan juga Butuh Kebutuhan Nah Anak tersebut Memang Nafako Wajibnya pada kita Ya makanan Pakaian gitu kan Nah kalau anak tersebut Punya Uang Misalkan Kita gunakan Untuk Misalkan pendidikannya dia Kita gunakan Untuk Ya kalau apalagi Jajan-jajan Yang lain-lain Maka Itu Boleh-boleh saja Nah Bagaimana Kalau kemakan Orang tuanya Ini yang Yang menjadi pertanyaan Nah disitu Dilihat nih Kita ngurusi anak Juga misalkan nih Ternyata kita Termasuk orang yang Nggak punya Misalkan Maka Ya itu Boleh-boleh saja Tapi Jangan Seperti tadi Saya katakan Manajernya Gajiannya lebih besar Daripada talentnya Itu yang talent yang tadi Bisa solawatan Bisa Atau Jadi Terama Lima tahun sudah bisa Terama Dan seterusnya Maka Jangan sampai Orang tuanya ini Aji Mumbung Kesempatan Apalagi Mohon maaf Zolim ya Uangnya itu Buat Apa namanya Kesenangan orang tuanya Apa-apa Dicukupkan Untuk orang tuanya Misalkan Beli Beli Topi saja Harganya Lima juta Misalkan Orang tuanya ini Nah Berarti itu Mengambil haknya Anak Nah kalau orang tua Yang tidak Mampu Memang dia Kekurangan Makan dan lain-lain Ya itu bisa Digunakan dari situ Jadi untuk Keperluan makan Seperti itu Nah Hanya saja Tadi jangan Perlebihan Seperti itu Kemudian Kalau ternyata Uang yang pemberian Dari orang-orang itu Wah banyak sekali Lebihnya Ya ditabung lah Ditabung Ditaruh tempat ini Kemudian Apalagi orang tuanya Kecukupan juga Sudah kecukupan Ya sudah Karena orang tuanya Kecukupan Maka Ngapain kita ngambil Uangnya anak Nah uang anak itu Bisa digunakan untuk Nanti sekolah Biayanya Banyak Nanti mereka juga Perlu Masih butuh Banyak hal Bisa juga Tabung itu Kalau bentuknya Nominal uang Akan menyusut Ya Mungkin sekarang Ini anaknya Dapat uang Sampai Misalkan Ratusan juta Kalau kita simpan Dalam bentuk uang Nanti Anaknya sudah besar Sepuluh tahun lagi Uang ratusan juta Itu tidak ada nilainya Mungkin Menyusut Iya kan Ada inflasi Yang terus Terjadi Mungkin juga Dulu uang Waktu saya kecil 100 ribu Itu banyak Sekali Sekarang Uang 100 ribu Atau 1 juta Itu banyak Sekarang Wah 1 juta Tidak dapat Apa-apa Sedikit sekali Nah itu Dari situ Maka Sebaiknya Diinvestasikan Dalam Yang Yang nilainya Itu justru Meningkat Uangnya Jumlahnya banyak Dia bisa dibelikan Tanah Ya misalkan Itu ratusan juta Bisa beli tanah Untuk anaknya Jadi anak kecil Sudah punya tanah Ini tanah Punya anak kecil Anak tersebut Kemudian Nanti kan Meningkat itu Kemudian Misalkan Apa Dibelikan Bangunan Yang bisa disewakan Dikontrakkan Sampai Anaknya dewasa Ya itu Uangnya banyak Di situ Nah Artinya Apa Artinya Uang yang diberikan Kepada anak Yang menjadi Haknya Anak Ya memang Itu milik Anak Orang tua Yang tidak Mampu Yang akan Menggunakan Uang tersebut Untuk kehidupan Sehari-hari Ya itu Boleh dengan Yang wajar Kalau misalkan Anak tersebut Memang Apa Yang diberikan Jumlahnya Tidak terlalu besar Dan seterusnya Ya memang Sudah habis Dikunakan Untuk uang Jajan Dia Ya tidak Masalah Yang memang Dikunakan Untuk uang Jajan Yang salah Adalah tadi Kalau apabila Jumlahnya Sangat banyak Kemudian Semuanya Untuk Kesenangan Orang tuanya Sedangkan Itu adalah Hak Hak Anak Jadi Seperti itu Apalagi Ini mohon maaf Kalau ada Anak kecil Orang tuanya Meninggal Itu kan Dia dapat Warisan Jangan sampai Kita mengambil Hak warisannya Anak tersebut Kalau nanti Dia diberi Nafakoh Ya dihitung Nafakohnya Dia berapa Warisan yang Dia dapatkan Berapa Jangan sampai Ya dia kan Makannya sama saya Sudah sawahnya Buat saya saja Itu ratusan juta Sedangkan dia makan Paling berapa puluh ribu Kan tiap kali makan Atau sehari Misalkan taruhlah Seratus ribu Nggak ada Anak kecil makan Seratus ribu Sehari ya Ya kecuali Makannya di Restoran Besar Ya intinya begitu Jadi anak juga Punya hak Kalau dia Memiliki apa Haknya Ya jangan kita ambil Kalau tadi Orang tua Yang mengasuh Kemudian orang tuanya Memang tidak mampu Ya mengambil Secukupnya Apalagi kalau tadi Anak yatim Maka Ya boleh kita ikut makan Anak yatim itu Sawah hasilnya Anak yatim itu Kita ikut makan Boleh Tetapi secukupnya Bukan untuk Perlebihan Wallahu'alam Biswa Baik Terima kasih Ustaz Tata Setiap Untuk sahabatku Semoga Mendapatkan Pencerahan Dan bisa Bermanfaat Untuk sahabatku Yang lainnya juga 34-77- wallet